Selamat datang di Informania, ragam info menarik dari belahan dunia, yang pada video kali ini kita akan mengulas tentang 6 Cara Mudah Menghilangkan Rasa Bosan Saat Di Rumah Saja Namun sebelum kita masuki bahasan tersebut, seperti biasa kami ingatkan kepada anda untuk like, subscribe, dan aktifkan juga icon loncengnya untuk memperoleh notifikasi video terbaru yang menarik untuk anda 6 Cara Mudah Menghilangkan Rasa Bosan Saat Di Rumah Saja Bekerja dari rumah dan beraktifitas di rumah saja dalam kurun waktu yang lama memang bisa membuat kita merasa bosan rutinitas yang monoton memang bisa cukup menjembukan, rasa bosan yang hadir pun kadang bikin stres sendiri Untuk menghilangkan rasa bosan saat di rumah saja, ada banyak cara yang bisa kita coba Beberapa caranya bahkan terbilang cukup sederhana dan bisa kita sesuaikan sendiri dengan keinginan kita Berikut ini sejumlah tips yang bisa dicoba untuk menghalau rasa bosan saat di rumah saja Yang pertama, bernyanyi Bebaskan dirimu untuk bernyanyi Nyanyikan lagu favoritmu atau pilih lagu baru untuk dinyanyikan saat di rumah saja Bisa dilakukan bersama anggota keluarga lain atau cukup bernyanyi seorang diri Bernyanyi bisa membantu menenangkan syarab, mengeluarkan endorfin atau hormon bahagia Mengeluarkan oksitosin atau hormon yang berhubungan dengan rasa cemas dan kadar stres dalam tubuh Dan meredakan gejala serangan panik Bernyanyi sambil bergoyang atau menggerakkan badan juga dapat menghadirkan perasaan senang Yang kedua, memasak Bila selama ini kita jarang punya waktu di rumah Kini mumpung di rumah, cobalah untuk menguji dan mengasah kemampuan untuk memasak Cobalah memasak sesuatu yang baru Tak harus mencoba resep rumit Cobalah resep yang mudah terlebih dahulu Nikmati setiap proses dan langkah-langkah memasaknya Menikmati sajian atau hidangan buatan sendiri Pastinya akan memberi kepuasan batin dan menghalau rasa bosan Yang ketiga, olahraga di rumah Seharian di rumah dan menjalani rutinitas hanya di rumah saja Kadang membuat kita semakin jarang bergerak Ada banyak cara untuk bisa tetap berolahraga di rumah Kita bisa mengikuti tutorial olahraga di youtube Atau sekedar melakukan relaksasi dengan gerakan yoga sederhana Yoga menjadi salah satu jenis olahraga yang cukup mudah dilakukan di rumah Dan cukup ampuh untuk bantu meredakan stres karena bosan Banyak penelitian ilmiah telah membuktikan manfaat yoga Dalam menepas stres karena dapat merangsang pelepasan hormon endorfin Sehingga mengurangi kortisol dalam tubuh Dengan cara melatih pernafasan dan membuat tubuh rileks Yang keempat, menonton film atau drama Saat bosan Belanda, coba cari hiburan baru melalui nonton film atau drama Untuk sementara waktu belum bisa ke bioskop Maka kita bisa tetap di rumah saja menikmati film atau bahkan maraton drama Tonton tayangan yang memang menjadi favorit atau kesukaanmu Bisa juga mencoba film atau drama dengan genre yang belum pernah kamu coba Yang kelima, berkebun Aktivitas berkebun bisa mencegah bahkan menurunkan risiko stres Para ahli menyebutkan bahwa aktivitas berkebun mengajarkan seseorang untuk lebih mengenal dan memahami kehidupan Berkebun memberikan manfaat dalam mengendalikan stres dan depresi dalam hidup seseorang Lingkungan yang hijau dan segar bisa menenangkan pikiran kita Adanya lingkungan yang sehat juga mampu memberikan asupan oksigen yang baik ke tubuh serta otak Sehingga tubuh jadi semakin sehat serta bahagia Yang keenam, membaca Al-Quran Dengan membaca Al-Quran, maka hati kita akan menjadi tenang Terlebih lagi dalam bulan Ramadan kali ini Maka pahala membaca Al-Quran akan semakin berlipat ganda Tentunya membenerah badan ini tak boleh kita lewatkan begitu saja Mumpung di rumah saja, mari kita tingkatkan amalan kita dengan membaca Al-Quran atau Tadarus Dan mentata burinya, merenungkan maknanya dan mengamalkan isinya Semoga Ramadan ini membawa keberkahan bagi kita semua Dijauhkan dari segala mara bahaya, utamanya wabah yang melanda Dan diberikan kehidupan yang baik di dunia hingga akhirat gelang Amin, amin, ya robbal alamin Tetap semangat selama beraktifitas di rumah Rasa bosan bisa diatasi dengan berbagai cara Tetap jaga kesehatan fisik dan mental selama di rumah demi kebaikan bersama Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton